Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor bersama relawan tanggap bencana dan pemerintah Desa Gunung Gelis Kecepatan Sukaraja Kabupaten Bogor mengevakuasi korban bencana alam gempa Sesar Baribis. Para korban bencana ini diungsikan oleh petugas ke tenda darurat atau ke tempat yang lebih aman. Dari pantauan tim NGSTP di lapangan terlihat mobil truk BPBD dan mobil desa mengevakuasi korban bencana gempa Sesar Baribis yang menguncang di beberapa wilayah Kabupaten Bogor. Para korban tanpa panik langsung divakuasi oleh petugas dengan kendaraan truk BPBD dan satu orang korban mengalami luka akibat reruntuhan. Langsung evakuasi dengan mobil ambulan desa ke tenda darurat. Para korban yang diungsikan merupakan rangkaian simulasi yang dilakukan oleh petugas BPBD Kabupaten Bogor bersama warga sekitar dalam mewaspadai ancaman bencana alam Sesar Baribis sebagai pemicu gempa bumi. Mengingat Kabupaten Bogor menjadi wilayah rawan dan tertinggi di Indonesia dalam tingkat bencana alam. Bahkan beberapa hari ini bencana alam melanda Kabupaten Bogor mulai dari banjir, puting beliung, pergerakan tanah hingga pohon tumbang. Sedikitnya 24 kecamatan di Kabupaten Bogor rawan bencana alam. Ancaman bencana alam Sesar Baribis yang akan memicu gempa bumi kini tangga mengantui masyarakat di Kabupaten Bogor terutama di wilayah Cibinong Raya. Kepala BPBD Kabupaten Bogor Ade Hasrat mengatakan bencana alam Sesar Baribis yang dapat memicu gempa bumi sewaktu-waktu terjadi di Kabupaten Bogor yang terpusat di Cibinong Raya. Guna mempersiapkan kesiagaan menghadapi Sesar Baribis ini BPBD Kabupaten Bogor menggelar simulasi penanganan bencana alam. Sebagai langkah mitigasi menghadapi ancaman bencana alam dengan melibatkan ratusan masyarakat hingga relawan tangga bencana. Yang pasti kita ini sedang siap-siaga bencana hidrometrologi basah. Ya memang ini sekarang setiap hari ada belasan titik yang terkena gempa. Yang pasti kami mempersiagakan penuh seluruh kekuatan BPBD untuk menanggungi masalah ini. Dan kita berharap seluruh relawan, seluruh pengampu kepentingan juga bisa bergerak untuk membantu menangani. Dalam simulasi yang digelar BPBD Kabupaten Bogor guna memberikan edukasi hingga sosialisasi kesiap-siagaan bencana alam bila terjadi nantinya. Sehingga masyarakat paham akan langkah awal saat bencana alam terjadi. Di Kabupaten Bogor sendiri Sesar Baribis terpusat di wilayah Cibinong Raya yang akan memicu gempa bumi. BPBD Kabupaten Bogor menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan siaga apalagi yang berada di wilayah rawan bencana alam. Dari Soekaraja, Kabupaten Bogor, Sohanda Abriji melaporkan.